Kasus kekejaman terhadap binatang kembali terjadi. Kali ini, peristiwa kejam kekerasan hewan terjadi di Medan, Sumatera Utara. Kasus kekejaman seorang jagal kucing terungkap dan kisahnya viral di media sosial. Kronologi berawal dari sebuah unggahan dari apun Instagram at Sonia Rizki Karai, viral di Instagram dan Twitter pada Rabu 27 Januari 2021. Awalnya, kucing Sonia bernama Tayo hilang sekitar 4 hari lalu. Sonia pun mencari kucing ke berbagai tempat. Ketika bertanya pada orang yang berada di sekitar rumahnya, Sonia diberitahu bahwa Tayo diculik dan dimasukkan ke Karunggoni. Orang tersebut juga memberitahu bahwa penculik kucing itu terkenal menjual daging kucing seharga Rp70.000 per kilogram. Menurut Sonia, rumah pelaku terletak di Jalan Tangguk Bungkar 7, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara. Sesampainya di rumah itu, Sonia melihat Karunggoni. Seketika Sonia bertanya, Salah seorang penghuni rumah mengakui itu Karung berisi anjing. Namun, ketika dibuka, Karung itu ternyata berisi banyak kucing yang sudah mati dan terpotong-potong. Sonia bahkan menyebut ada mayat kucing hamil di dalam Karung itu. Teman Sonia yang membuka Karung itu juga mengatakan ada mayat kucing serupa kucing Sonia, Tayo. Mendengar kabar itu, Sonia ambruk dan menangis histeris. Karena keributan di depan rumah itu, seorang laki-laki parubaya keluar dari rumah itu. Laki-laki itu marah karena keributan di depan rumahnya. Ia juga memaki-maki dan hampir memukul teman Sonia. Laki-laki itu pun mengatakan akan meludahi Sonia bila terus berbicara. Tak terima, Sonia mendatangi polsek sekitar. Namun, polisi mengaku tak mengetahui pasal pidana apa yang bisa dikenakan pada pelaku. Ia lalu dipanggil masuk ke polsek lagi. Polisi yang berjaga lalu meminta Sonia melaporkan kejadian itu ke polsek lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!